Kita beralih ke informasi selanjutnya, Pemirsa Menteri Agama Yaakud Khalil Kaumas menyatakan keputusan untuk memberhentikan sejumlah pejabat tinggi di kementeriannya telah sesuai prosedur yang berlaku. Sebelumnya Menteri Agama memberhentikan 6 pejabat tinggi di kementeriannya. Menteri Agama menegaskan pemberhentian atau pemecatan ke 6 pejabat tinggi itu sudah sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Menak menambahkan pemberhentian itu dilakukan untuk peningkatan kinerja di lingkungan kementerian dan pelayanan umat beragama yang lebih baik. Sebelumnya Menteri Agama memberhentikan 6 pejabat tinggi di kementeriannya, di mana ke 6 pejabat tinggi itu adalah Dirjen Bimas Kristen, Thomas Penturi, Dirjen Bimas Katolik, Johannes Bayu Samodro, Dirjen Bimas Hindu, Tri Handoko Seto, Dirjen Bimas Buddha, Kalyadi, serta Kepala Badan Litbang dan Dinklat Gunario, serta Inspektor General, Denny Suardini. Terima kasih telah menonton!